Intro Halo Earth, selamat datang kembali bersama saya dan ini siluman Lancer Evo 10 dan kita adalah Earth Oke guys, jadi hari ini nyangkut kan jadinya grogi nih ini adalah sebuah Lancer EX guys langsung gua kasih tau yang tampilannya tuh udah mungkin kurang lebih 85% menjadi Evo 10 guys nah gua kasih tau dulu nih guys ya jadi kemarin-kemarin mungkin kalian pernah ngeliat vlog kita sebelumnya kalo ada Lancer EX juga yang sudah di convert menjadi varis Evo 10 nah buat yang kepo boleh ada di vlog sebelumnya jadi kalian scroll aja tuh cari yang EX siluman judulnya kalo ga salah Lancer Evo siluman juga guys warnanya abu-abu alias hitam rada ke abu nah dimana tuh? hitam rada ke abu pokoknya kalian nonton aja ada di vlog sebelumnya bukannya untuk membandingkan dengan build yang ini tapi ini adalah salah satu unit dari om gua yang sama minta dibuat tolong buatin Evo 10 ga usah pake varis tapi kegantengannya itu tidak kalah dengan yang varis akhirnya sampe terjadilah seperti ini guys jadi gini guys gua kasih tau dulu sebelum lanjut kita punya 7 instagram disini tentunya kalian kalo mau yang kepo-kepo ngeliat pekerjaannya ini gimana sih awalannya kok bisa tiba-tiba seperti ini nah itu ada semua di instagram guys ditambah lagi subscribe itu gratis guys jadi semakin kalian subscribe semakin kalian juga ibaratkan pewe dengan bengkel kita banyak orang yang nonton banyak orang yang suka tentunya kita akan lebih semangat lagi dalam membuat konten dan konten guys oke langsung ke topik guys ini adalah konversi dari Lenser EX menjadi Evo 10 dimana yang mengganti bumper depan fender dan tuh ada bumper belakangnya mungkin boleh moving dikit jadi ini bumper belakangnya guys udah bener-bener full Evo 10 ditambah lagi karena si om gua itu minta Vin tolong bikinin stylingnya yang keren juga jangan kalah sama yang varis pokoknya dia requestnya cuma itu sampai akhirnya gua membuatkan Front Lips guys ini Front Lips Evo 10 stylingnya Earth sendiri guys jadi menurut kalian bentuknya gimana nih ya cocok nggak tuh dengan konstruksi bentuk bumper yang sudut-sudut ngotak gua bikin sedikit desainnya itu juga mengikuti kontursi bodinya jadi hasilnya seperti ini guys menurut kalian gimana cocok atau nggak konstruksi add-onnya ditambah lagi guys ini adalah salah satu perbedaan Evo 10 dengan TX gua kasih tau ada di wilayah sini jadi buat kalian yang punya lenser EX mau convert jadi Evo 10 wah di kunci oke pokoknya kewajibannya itu kalian harus patut memikirkan konstruksi dalamnya guys karena Evo 10 itu lebih panjang dan lebih masuk ke dalam jadi kalian punya tatakan yang buat nutupin radiator itu harus dipotong sedikit guys sampai akhirnya ya jadinya mau nggak mau kita potong di mobil ini ditambah lagi kalau dilihat ini juga dibeliin fender Evo 10 yang cukup lebar nih guys kalian bisa lihat ini lebar banget sih di konstruksi Evo 10 jadi sama EX itu emang beda banget guys jadi kalian perlu wajib hati-hati kenapa gua selalu mengulang kata-kata hati-hati hati-hati karena yang kelihatannya convertnya gampang jadinya susah guys karena detil-detilnya itu banyak banget dan beda banget ya EX dengan Evo jadi kalian perlu berhati-hati tapi buat kalian yang cuma pengen convert ke Lenser EX menuju EX ala kadar ya kalian cukup beli body kitnya saja karena ya mirip-mirip lah guys tapi gua yakin di konstruksi bumper depan ketemu fender standar yang gak akan masuk guys jadi itu yang perlu kalian hati-hatikan oke lanjut lagi setelah gua meng-custom lips depan gua kasih air duct nih roof spoiler diffuser yang modelnya seperti ini nah kalian setuju gak jadi stylingnya sebenernya bukan ala-ala Evo 8 ya mungkin Evo 10-nya di luar sana juga ada tapi gua bikin versi earth sendiri yang ibaratkan lebih kelihatannya itu tipis kalo di luar sana mungkin segitiga segitiga itu tebel-tebel guys tapi kalo ini tipis-tipis kenapa gua mau miripin konstruksinya desain seperti diffusernya voltax gitu guys jadi tipis-tipis tapi beraksen gitu ditambah lagi dengan adanya desain yang kotak-kotak semua gua tambahin nih ducktail guys menurut kalian cocok gak sih kita bikin satu nuansa Evo 10 yang simple wing yang tadinya tinggi-tinggi gua lepas ganti nih ducktail nih guys jadi desainnya seperti ini kalian setuju atau enggak dan tentunya ini wilayah yang sangat keliatan kenal pot guys Evo 10 itu kenal potnya dual muffler kenapa? karena di desain bampernya sendiri pun udah ada dua lubang kenal pot gitu tapi kalau EX cuma satu dan wajib kalian custom gitu jadi makanya ini kenal pot lagi gua mau turunin dulu gua mau bikinin ulang dari nol kenal potnya si EX ini jadi so stay tune terus guys gua bikin vlog ini bakalan lebih apa ya ke area detail-detail ya gitu jadi kalian bisa nonton langsung mudah-mudahan footage kemarin-kemarin lagi pengerjaan juga udah bisa dimasukin juga jadi kalian bisa tau ini pengerjaannya gimana ya progress by progressnya gitu oke untuk kesulitannya tentunya kesulitan di mobil ini adalah satu menemukan bentuk kawinan yang cocok gitu karena Evo 10 tuh udah the famous car banget ya guys ya tapi kalau gua salah bikin front lips stylingnya gak oke itu bakalan jadi ancur banget gitu so makanya ini gua bener-bener lagi hati-hati dan konsen banget soal Evo 10 ini dan tentunya kedepan om gua udah ngebeliin gua kap mesin karbon guys jadi tentunya kalian gak akan melihat kap mesinnya seperti ini kap mesinnya nanti akan karbon gitu so mungkin apalagi yang gua harus jelasin ya kalau dari sisi wilayah-wilayah depan kayaknya mobil ini sih udah kelihatannya asik gitu guys ya udah yang menunjukkan bahwa ini mobil tuh garang tapi simple bener gak sih guys kalau kalian setuju boleh komennya di bawah dan tentunya boleh kasih masukan lagi dan gua kasih giveaway lagi guys kasih giveaway lagi oke guys jadi warna apa untuk mobil ini kalau kalian yang nebak bener gua kasih satu kaos lagi biar kalian disana bisa ngerasain kaos-kaos ciptaan kita dan merchandise yang akan kita buat ke depannya ya pokoknya kalian juga yang mau beli baju seperti ini nah sama anak-anak pake tuh itu di lapangan pada pake baju earth semua kalian boleh kontak kepoin IG nya at earth.industry karena merchandise kita ada berbagai macam tipe dan berbagai macam desain juga jadi kalian boleh langsung aja kalau mau beli-beli monggo karena stok kita limited guys kenapa limited karena kita akan menghargai orang yang beli baju ini jadi kita gak akan produksi terlalu banyak sehingga ya kalian bisa ya ngerawat juga dan gak kembar-kembar banget lah dengan yang lain gitu guys prinsipnya oke mungkin garapan eksteriornya tampilannya akan seperti ini menurut kalian gimana kalau kayak sekarang ini menggunakan velg HSR ring 18 guys nih ring 18 dibalut dengan bantoyo T1R menurut kalian gimana apakah velgnya pertahanin ini aja atau ganti velg boleh komen juga yang cocok velgnya apa kasih tau ke gua jadi gua juga bisa sembari ngobrol dengan om gua gitu kalau emangnya kurang cocok ya kita mendingan ngomong kalau udah cocok ya hitung-hitung simpen budget gitu jadi kita disini terbuka banget dalam memodif mobil sehingga ownernya sendiri pun bisa mendapat sedikit masukan-masukan dari saran kalian bro gitu jadi mungkin gua gak bisa panjang lebar lagi karena ini udah hampir 10 menit alias sudah pengen penghujung vlog kita jadi menurut kalian gimana cocok atau enggak garapan EX kita disini mudah-mudahan kalian seneng dan ke depan tentunya gua bakal kasih tontonan yang lebih asik dan asik lagi karena kenapa disini udah banyak banget mobil yang ngantri satu dua tiga itu ada mobil Amerika juga tuh masuk jadi bengkel kita udah bener-bener cool guys tapi tenang aja buat kalian yang pengen order pengen tetep garap mobil kalian boleh kontak kontaknya disini ada tujuh instagram kita guys ya vlognya subscribe guys subscribe gratis mungkin this is our topic thank you for watching and be the best on it guys see ya ya up